BANTENG Banteng merupakan salah satu-satu bertanduk yang masih termasuk keluarga sapi. Meskipun sama-sama satu keluarga dengan sapi, hewan ini terkenal ganas dan mematikan. Tapi guys, dibalik itu semua, ada hal-hal tentang banteng yang jarang banget diketahui orang. Makanya, kali ini The Shiny Peanut mau bahas nih fakta-fakta unik yang paling mencengangkan tentang banteng. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan info menarik dan edukatif dari The Shiny Peanut. BANTENG DIPROVOKASI Dalam arena adu banteng atau whirlring, banteng yang menjadi lawan matador akan sangat berbahaya karena bisa menyerang dengan sadis menggunakan tanduknya yang tajam guys. Tapi faktanya, banteng itu gak sebahaya yang kita kira selama ini lho. Nah, pada video ini membuktikan kalau banteng gak bakal menyerang kalau gak diprovokasi. Terlihat sekor banteng yang dilepaskan di sebuah lapangan dan di sana terdapat 40 orang berdiri dalam 3 baris. Menariknya, banteng ini cuma berlari-lari di sekitar lingkaran tanpa menabrak seorang pun. Kegiatan ini bisa saja berpotensi menimbulkan bahaya, tapi kalau bersikap tenang, maka banteng ini gak bakalan menyerang. Lihat aja guys, banteng ini cuma berlari-lari aja kan? Dan di akhir video, tampak seseorang yang memegang kain merah dan banteng ini pun langsung menyerang kain merahnya. Pokoknya kalau kita gak mau diserang banteng, usahakan bersikap tenang dan jangan memprovokasi ya guys. Bukan warna merah penyebab banteng menyerang Pada saat pertarungan antara matador dan banteng dimulai, matador akan membawa mantel merah yang digunakan sebagai alat memprovokasi banteng dengan cara menggoyangkan kain. Seketika banteng yang tadinya diam, mendadak ganas dan kemudian si banteng mengambil ancang-ancang dan lantas menyeruduk mantel merah. Nah, yang ada di pikiran kita saat melihatnya pasti menyangka kalau banteng gak suka warna merah ya guys. Padahal sih, sebenarnya banteng ini gak membenci warna apapun. Nih, buktinya yang bisa kita lihat dari video Sky One yaitu sebuah eksperimen banteng terhadap warna. Ada tiga buah objek berwarna hijau, kuning, dan merah. Uji coba pertama, objek-objek ini ditaruh berdiri dan tidak digerakkan guys. Pada saat banteng dilepaskan, si banteng cuma lari-lari aja dan gak menyerang objek-objek ini. Uji coba selanjutnya, tiga objek ini digantung pada sebuah batang kayu dan digerak-gerakan oleh orang yang memegangnya. Dan di sini terlihat si banteng langsung menyerang ketika ketiga objek ini digerakkan. Mau merah, kuning, hijau, semuanya diserudukin guys. Jadi bukan warna merah yang membuat banteng marah ya, tapi sebuah gerakan yang membuat banteng menyerang. Cara Mengelabuhi Banteng Guys, kalau kamu sedang berhadapan dengan banteng, bisa banget nih buat ikutin dengan cara seperti video dari Burn Her Letters ini. Dalam video ini diadakan lomba balapan tiara banteng. Terlihat ada dua tim dengan masing-masing tim saling merangkat dan berbaring untuk mencoba melewati banteng. Lihat aja tuh guys, ketika tim sebelah kiri merangkat dan banteng ini mulai menyadari seketika mereka tiarap dan gak bergerak. Banteng pun terlihat kebingungan mencari benda yang bergerak, begitu pun dengan tim yang di sebelah kanan. Nah, jadi guys, ketika kita berhenti bergerak, itu akan membuat banteng gak lagi agresif. Trik ini bisa dijadikan antisipasi bila kita diserang banteng ya. Nah, gimana guys? Sekarang udah tau kan fakta-fakta unik tentang banteng? Pokoknya jangan mengganggu kalau gak mau diganggu ya guys. Oh iya, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa loh untuk like dan share. Terima kasih, bye-bye.